Sebanyak 26 ormas sewilayah Tapal Kuda di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menyatakan sikap tolak RUUHIP. Pasalnya, RUUHIP dianggap memberikan ruang kepada kelompok atau golongan menghidupkan kembali komunisme dan marsisme. Aksi penolakan RUUHIP ini bertempat di halaman Kantor Asosiasi Ulama Setapal Kuda atau Outada di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dalam aksi ini dihadiri lebih dari seribu orang menyuarakan penolakan RUUHIP. Aksi penolakan dana pernyataan sikap terhadap RUUHIP itu diharapkan untuk bisa menghapus RUU tersebut bukan menunda. Hal itu tertuang dalam maklumat yang dibacakan oleh Kehaji Abdul Malik, salah satu ulama dari Jawa Timur. Aksi penolakan terhadap rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila dianggap memberikan ruang kepada kelompok atau golongan menghidupkan kembali komunisme dan marsisme. Ketua Ormas Pancasila juga menyatakan sikap tegas bahwa Pancasila sudah final dan tak bisa lagi dirubah lagi. Pancasila terkait rancangan undang-undang yang saat ini masih dipending dibahasannya, Pak. Saya kira kalau menurut saya, kalau dipending itu berarti kan akan berjalan lagi. Maka kami sepakat pernyataan itu bukan dipending, tapi ditolak. Tidak perlu dibahas lagi. Karena Pancasila itu sudah final. Tidak ada lagi Ekasila, apalagi yang lain-lainnya. Jadi menurut kami Pancasila itu sudah final. Apabila penolakan ini tidak diindahkan oleh pusat, apa gerakan yang akan dilakukan oleh pemuda Pancasila, Pak? Garda terdepan yang akan melawan siapapun, yang akan mencoba merubah Pancasila. Selama ini langkah apa saja yang dilakukan untuk menolak RUHIP ini oleh organisasi pemuda Pancasila, Pak? Hampir di semua kabupaten kota, itu kita sudah melakukan koordinasi dengan beberapa ormas, melakukan aksi berupa pernyataan sikap terkait penolakan itu. Kita mengundang 30 ormas yang hadir, 23 ormas dengan peserta sekitar 1.300 peserta ya barusan itu. MUI itu sebagai ormas terbesar di Indonesia telah mengeluarkan maklumat yang intinya adalah menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Ini kenapa, Pak? Ada penolakan? Ini dimilai ada apa? Kesan apa, Pak? Di dalam pembahasan RUHIP itu, Pak? Ya, ada jelas ya. Yang namanya Pancasila itu mulai dari sila pertama, sila kedua, sampai dengan sila kelima. Itu kan sudah final. Terus kemudian muncul persoalan baru. Ini Pancasila dirikasi menjadi Trisila, kemudian akan dirikasi lagi menjadi Eka Sila. Ini ya jelas lah, kami punya kekhawatiran, ini jangan-jangan terus kemudian pemahaman Pancasila dibelokkan menjadi bukan lagi Pancasila. Apabila penolakan ini tidak mendapatkan respon dari pemerintah, maka ulama Jawa Timur akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Dari Pembolinggo, Jawa Timur, Mohd Yusuf, Bandura Channel, melaporkan.